Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang adik-adik sekalian pada kuliah Geodesi Satelit Pekan ke-12 bersama saya Pak Zulfikar. Hari ini kita akan belajar lanjutan dari materi yang sudah kita pelajari pekan lalu, yaitu mengenai metode-metode dasar atau teknik-teknik dalam pengukuran di Geodesi Satelit. Pada hari ini kita akan belajar mengenai metode jarak yang mana akan lebih berfokus pada alat atau sistem yang kita gunakan yaitu GNSS atau Global Navigation Satellite System. Nah seperti biasa materi akan berada di Pekan ke-12, di sini akan ada materi kuliahnya plus beserta dengan kuis dan juga tugas yang akan diberikan kepada kalian. Dan jangan lupa silahkan dicatat dan juga jangan lupa pula untuk mulai menanyakan di Google Classroom seperti biasanya. Nah hari ini insya Allah materi kuliah akan saya bagi menjadi dua, yang pertama saya akan menjelaskan histori atau sejarah mengenai bagaimana mengukur jarak menggunakan sistem GNSS. Lalu nanti di part kedua saya akan sedikit menjelaskan tentang bagian kedua dari GNSS tersebut. Jadi agar waktu tidak terlalu lama saya bisa menjadi dua untuk videonya. Nah langsung saja yang pertama dari sekalian kita masuk kepada judulnya. Jadi hari ini kita belajar mengenai konsep pengukuran jarak menggunakan alat yang namanya GNSS atau Global Navigation Satellite System. Kalau ada yang bingung GNSS itu singkatannya apa, singkatannya adalah ini. Global Navigation Satellite System. Karena kenapa kok saya membahas ini? Karena ingat pekan lalu saya sudah menjelaskan kepada kalian mengenai metode-metode dasar dalam pengukuran geodesi satelite atau dalam ilmu geodesi satelite. Yang pertama kemarin kita sudah mempelajari mengenai optik, lalu kita sudah mempelajari mengenai beda jarak atau doppler. Nah hari ini kita akan mempelajari mengenai jarak atau range. Nah ini sudah ada coret-coretannya karena tadi saya sudah merekam tapi karena kendala teknis saya jadi harus merekam ulang. Karena putus di tengah jalan. Nah saya mulai saja bahwa pengukuran jarak dalam geodesi satelite itu menggunakan gelombang elektromagnetik. Apa sih gelombang elektromagnetik? Apa sih gelombang elektromagnetik itu? Saya lihat lagi masih ada, masih ada. Gelombang elektromagnetik adalah sebuah gelombang yang bisa menjadi carrier, messenger, atau pembawa dari data atau dari informasi yang mau kita bawa. Nah gelombang tersebut bisa dipancarkan baik dari permukaan bumi, kalau Anda lihat di sini ya, baik dari permukaan bumi ataupun dari sebuah satelite. Nah ketika si satelite itu memancarkan gelombang elektromagnetik, dia akan merambat ke segala arah. Salah satunya akan merambat ke permukaan bumi yang nantinya ditangkap oleh kita yang ada di BI ini. Nah sehingga nanti diketahui waktu tempuh antara kita dengan, antara satelit dengan kita. Nah waktu tempuh ini itu nanti bisa dirubah menjadi jarak. Karena ingat jarak itu sama dengan kecepatan dibagi dengan waktu. Kalau kita punya waktu tempuh, maka kita bisa tahu jarak kita apabila kecepatannya kita tahu. Kecepatannya adalah C atau kecepatan cahaya. Nah kenapa kalau ini ada setengah C kali delta Tj ini apabila rumus yang atas itu dipakai apabila bolak-balik. Bolak-balik itu maksudnya apa? Dari satelit dibawa ke kita, dari kita mantulin lagi. Sehingga jarak yang ditempuh tidak cuma satu arah saja, tapi dua arah. Nah tapi nanti dalam sistem GNSS kita tidak menggunakan yang dua arah, tetapi kita lebih banyak menggunakan yang satu arah saja. Alias rumus dasar dari sistem GNSS adalah seperti ini. Karena hanya satu arah, jadi jaraknya hanya searah saja, tidak dibagi dua. Tidak dua kali jaraknya cuma dari S ke B, dari SJ ke B. B bukan SJ ke B, balik ke SJ lagi. Kalau itu namanya dua arah. Itulah kenapa jaraknya akan dua kali lipat, berarti kalau ingin tahu hanya searah saja, berarti harus dibagi dua. Makanya itu pakai rumus yang atas. Tapi kita tidak pakai rumus atas, kita pakai rumus yang bawah. Anggapannya kayak kalau misalnya ada Rifki sama Evan, Rifki ngelempar bola ke Evan, lalu Evan ngelempar bola balik lagi ke Rifki, maka jarak antara Evan dan Rifki itu adalah jarak yang ditempuh bola tadi bolak-balik dibagi dua, itu dua arah. Kalau cuma Rifki ngelempar ke Evan, tapi Evan tidak lalu melempar lagi ke Rifki, berarti itu adalah satu arah saja. Dan yang nanti kita gunakan kebanyakan adalah satu arah. Dalam konsep GNSS, kita menggunakannya hanya yang satu arah. Itulah rumus yang dipakai, yaitu rumus yang bawah. Sip. Nah kita lanjut langsung ke apa sih GNSS dan bagaimana GNSS itu kok bisa ada gitu ya. Ya langsung ke sejarah, kita sama-sama ingat bahwa di tahun 57 itu Sputnik pertama kali ada gitu ya. Dan di tahun 64, kita kemarin sudah mempelajari yaitu ada sistem transit yang menggunakan pengukuran Doppler atau pengukuran beda jarak. Dan diingat dalam sistem transit itu ada satelit di atas yang memancarkan gelombang ke bawah yang mana gelombangnya itu nanti mengalami Doppler shift atau pergeseran Doppler sehingga kita bisa tahu berapa jarak antara, berapa beda jarak antara kita dengan si satelit itu. Nah sayangnya gitu ya, sistem transit ini tuh tidak bisa selalu tersedia terus-menerus karena ada kalanya satelitnya itu ada di balik Amerika jadi tidak bisa terlihat dari kita gitu ya. Atau visibility-nya tidak 100% di 24 jam terus-terusan. Nah selain itu jeleknya transit ini, si penerima hanya bisa nerima sinyal dari satu satelit aja. Padahal transit itu ada lumayan banyak satelit. Nah karena hanya bisa menerima dari satu satelit saja, sehingga akurasinya jelek. Akurasinya itu kalau kita sedang berdiam diri sekitar 20-30 meter, kalau kita bergerak bisa sampai 100-150 meter. Jadi akurasinya lumayan jelek ya. Bisa dibilang tidak hanya lumayan tapi sangat-sangat jelek. Nah itulah kenapa kita harus, orang Amerika kalau memikir gimana ya caranya biar bisa lebih bagus gitu. Nah akhirnya mulailah di tahun 70-an itu mengembangkan yang namanya NAFSTAR Global Positioning System. Jadi nama asli dari sistem satelit yang sedang dikembangkan ini namanya adalah NAFSTAR Global Positioning System. Dan satelit ini itu pakai jam atom dan memancarkan sinyal ke segala arah dan ini mulai diluncurkan pada tahun 1974. Yang pertama gitu ya dengan nama NTS-1. Nah tapi sistem GPS itu betul-betul mulai kick off atau betul-betul mulai ada itu tahun 1978. yaitu di bulan Agustus 1978. Itu mulai pertama kali First Operational GPS Satellite. Dan GPS ini intinya adalah ingin menggantikan peran sistem transit dalam menentukan posisi di permukaan bumi. Tapi ingat tidak menggunakan dopler lagi, tidak menggunakan konsep dopler lagi, tapi menggunakan konsep jarak. Bukan menggunakan beda jarak, tapi menggunakan konsep jarak. Jadi nama asli dari GPS kalau kita bicara Global Navigation Satellite System yang pertama itu ada yang namanya GPS. atau Global Positioning System atau kalau nama aslinya adalah Navstar GPS adalah yang pertama. Nah ini dulu ya di tahun 70-an, 80-an ketika GPS pertama kali ada gitu ya. Bentuknya seperti ini adik-adik sekalian. Jelek sekali gitu ya. Clumsy atau sangat-sangat besar gitu. GPS main pack dulu itu orang yang harus membawa receiver-nya kemana-mana untuk mendapatkan koordinatnya. Dan yang di kanan itu adalah receiver yang disimpan atau digunakan di sebuah tempat yang menjadi pengembangan militer di sana, di Rockwell Collins General Development Center gitu ya. Dan itu besar sekali, kalian bayangkan. Tidak terbayangkan zaman sekarang orang pakai GPS bisa via HP atau bisa menggunakan GPS yang sering Anda gunakan, yaitu GPS yang seperti piring terbang itu. Bayangkan dari sini, dari kotak gede-gede ini menjadi yang sangat baik. Nah, sembari si GPS itu mengembangkan, Amerika itu mengembangkan GPS, ternyata karena saat itu adalah masa perang dingin gitu ya, Amerika Serikat dan Uni Soviet itu kejar-kejaran dalam hal teknologi, nah Uni Soviet mengembangkan yang namanya GLONASS atau Global Navigation Satellite System. Ini bukan GNSS ya, ini adalah GLONASS. GLONASS mirip Rusia, kalau GNSS itu semuanya dianggap mencakup GNSS gitu ya. Dan GLONASS ini dimulai dari tahun 1972, pertama kali mulai diluncurkan tahun 1982, dan akhirnya mulai bisa dipakai tahun 1996. Nah, dulu Soviet Union atau Uni Soviet itu membuatnya hanya sebagai lawan dari GPS, sehingga kalau Anda lihat masa hidupnya itu sangat-sangat, lifetime itu sangat-sangat kecil dibandingkan dengan satelit GPS, nanti akan Anda lihat bahwa satelit GPS itu sangat tahan lama. Nah, karena dulu Rusia itu mulai jatuh di tahun 1991, akhirnya yaudahlah, mulai jelek-jelek di tahun 2001 hanya sisa tujuh, tujuh itu enggak cukup untuk bisa mendapatkan posisi. Nah, mulai dari tahun 2001, pemerintah Rusia mikir, kita harus bagusin lagi nih GLONASS nih, kita tidak bisa bergantung pada sistem milik negara lain, kita harus bisa bergantung pada sistem milik kita sendiri. Nah, akhirnya di tahun 2011, mulai lengkap lagi, di tahun 2011 sudah ada 24 satelit yang bisa dipakai. Itu, itu adalah GLONASS milik Rusia. Nah, selanjutnya, selain ada GPS milik Amerika dan GLONASS milik Rusia, ada lagi yang namanya Galileo milik Amerika, sorry, milik Uni Eropa atau masyarakat Eropa. Nah, milik Eropa ini atau Galileo ini itu sekarang masih pada proses pengembangan, artinya sudah bisa dipakai, tapi belum bisa dipakai banget, karena konstelasinya atau susunan satelitnya itu masih belum lengkap. Itu adalah GLONASS. Lalu yang selanjutnya ada milik Cina atau China, mulai membuat di tahun awal 2010-an, yaitu namanya Beidou Navigation Satellite System, atau bisa sering diistilahkan kalau kita yaitu KOMPAS. Jadi ingat, yang pertama, jenis-jenis Global Navigation Satellite System, itu ada GPS, milik USA atau Amerika, gitu ya. Lalu ada GLONASS, ini milik Rusia, lalu ada Galileo, itu milik Leo, itu milik Uni Eropa, dan juga keempat ada Beidou atau KOMPAS, milik China. Nah, selain ini sebetulnya masih ada lagi, ada beberapa. Yang pertama adalah QZSS, itu milik Jepang, dan keenam itu ada IRNSS, itu milik India. Tapi dua hal ini tidak saya masukkan, kenapa? Karena pada dasarnya QZSS dan IRNSS itu hanyalah augmentation system, atau sistem pembantu agar sistem penentuan posisi menggunakan satelit nomor 1-4, khususnya di negara Jepang dan di negara India itu menjadi lebih baik. Jadi yang 1-4 ini bisa dibilang full, fully established ya, atau sudah betul-betul apa, sudah betul-betul bisa dipakai, gitu. Sedangkan yang 2 yang ini, ini masih on development atau masih dalam proses pengembangan. Sehingga seringkali orang-orang masih tidak menggunakan itu, gitu ada di sekalian. Nah, saya lanjutkan lagi, semuanya keempat ditambah 2 sistem satelit tadi, itu sering kita namakan sebagai GNSS, atau Global Navigation Satellite System. Jadi, kalau ada yang tanya, bro apa ya artinya dari GNSS? Oh, GNSS itu adalah sebuah sistem satelit navigasi yang mencakup seluruh dunia yang berisikan sistem GPS, GLONASS, GALILEO, dan KOMPAS. Atau kalau kita mau menambah ya, bisa nambah QZSS dan IRNSS. Nah, ke-6 satelit ini, kalau misal dalam tanda kutip digabung atau dijadikan sebuah hal, maka ini namanya GNSS. Tapi ingat, dalam pengolahannya, ke-4 atau ke-6 sistem satelit ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda dan memiliki sistem pengukuran, sorry, sistem pengolahan yang berbeda-beda. Tapi pada dasarnya, konsep dasarnya dan juga bagaimana algoritmanya itu pada dasarnya sama. Karena kesemuanya tujuannya jelas, yaitu menentukan posisi di permukaan bumi, di seluruh permukaan bumi, at any given moment, at any given time, at any given position on earth. Jadi sebenarnya tujuan dari GNSS itu itu, gitu ya. untuk mengukur posisi at any given moment, at any position, anywhere on earth, gitu ya. Berarti, kalau kamu sedang berdiri di permukaan bumi, menggunakan GNSS, dimanapun kamu berada, selama itu masih di permukaan bumi, atau di atas permukaan bumi, kamu bisa mendapatkan koordinatnya. Alias, kalau dalam konsep ini, berarti kita betul-betul berfokus pada pilar ke-1 dan pilar ke-3 dari geodesi satelit, yaitu penentuan bentuk bumi, dalam hal ini adalah penentuan posisi di permukaan bumi, dan juga bagaimana variasi temporal dari si posisi yang ada di permukaan bumi tersebut. Itu ya, Dede sekalian. Nah, sekarang kita lanjut untuk menjelaskan sistem satelit satu-satu ya. Kita akan mulai menjelaskan tentang GPS, nanti lanjut ke GLONASS, habis itu kita lanjut ke GALILEO, dan terakhir ke PIDO. GPS, GPS atau Global Positioning System, itu merupakan sistem satelit navigasi yang sangat-sangat populer, dan paling banyak digunakan di seluruh dunia. Nah, buktinya apa? Sekarang kamu kalau mau pergi dari satu tempat ke tempat lain, biasanya menggunakan bantuan navigation system, yang sering orang bilang pakai GPS saja. Padahal sebetulnya, kalau di penggunaan sekarang, Anda sebenarnya tidak hanya menggunakan GPS saja, Anda menggunakan GLONASS juga, Anda menggunakan GALILEO juga, dan bisa jadi Anda menggunakan KOMPAS atau PIDO. Sehingga sebenarnya lebih tepatnya, kalau Anda mau melakukan sesuatu yang ada urusannya dengan navigasi, dan membutuhkan bantuan dari satelit navigasi, maka harusnya Anda ngomongnya bukan GPS, tapi GNSS harusnya. Ya, tapi mirip seperti Honda, mirip seperti Aqua, mirip seperti Odol, mirip seperti apa lagi ya, merek-merek yang seringkali digun, saking terkenalnya menjadi, apa namanya, senada atau menjadi sepaham dengan barang yang kita pakai. Misalnya, contoh sepeda motor gitu ya, mau mereknya Yamaha, orang mungkin Medan, atau orang Jawa Tengah, ngomongnya pasti Honda gitu. Meskipun mereknya Yamaha Mio, atau Vespa, Piaggio itu, atau bagaimana tetap ngomongnya Honda. Dan sama, mau Pepsoden, Ciptaden, Oral-B, dan yang lainnya, ngomongnya pasti Odol. Padahal Odol itu adalah salah satu merek pasta gigi. Ya, contohnya seperti itu. Mau kamu pakai Glonass, mau kamu pakai Galileo, mau kamu pakai Kompas, orang awam taunya GPS saja. Itulah kenapa dibilang bahwa GPS itu yang paling populer di seluruh dunia, karena paling banyak dipakai oleh banyak pihak. Tidak hanya kita sebagai orang geomatika, tapi juga teman-teman yang ada di luar bidang geomatika, yang hanya penggunaannya sebagai orang awam saja. Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwa GPS ini ternyata cakupannya itu seluruh dunia ya. Saya ingatkan, cakupannya itu seluruh dunia. Jadi tidak, tidak ada pengecualian. Mau di ujung dunia pun seperti lagu ya. Tidak hanya akan ku nanti, tapi juga bisa diukur posisinya. Bisa di seluruh dunia, bisa beroperasi secara kontinu, alias 24-7 gitu ya. Atau kalau kata ini 7-eleven gitu ya. Kalau kata apa, anak yang suka nongkrong. Dan yang penting, dia tidak tergantung cuaca. Alias mau hujan badai, mau apa, tidak tergantung cuaca. Karena dia memakai gelombang elektromagnetik. Yang ingat, kemarin di materi sinyal sudah kita jelaskan bahwa gelombang elektromagnetik itu bisa lewat. Walaupun ya memang nanti ada gangguan, tapi tetap bisa dipakai. Dan yang paling bagus sebenarnya adalah ini ya. Dapat digunakan oleh banyak orang pada saat yang sama. Jadi, mau ada seribu orang yang pakai, itu bisa. Mau 150 orang yang pakai, kayak contoh, anak-anak geometrika 2018, mau memakai, bisa. Tidak ada masalah di situ. Karena sistem yang digunakan adalah dari GPS memancarkan ke kita. Kita tidak perlu memancarkan apa-apa ke GPS-nya. Jadi, informasinya didapat dari satelit yang dipancarkan menuju ke kita yang ada di bawah. Jadi, tidak seberapa susah. Nah, lanjut lagi ya, bahwa apa yang disampaikan oleh satelit itu atau data apa yang ada di dalam satelit itu yang dikirimkan ke kita yang ada di permukaan bumi adalah posisi dan kecepatan tiga dimensi dari si satelitnya serta informasi waktu ketika gelombang itu mulai dipancarkan oleh satelit. Artinya apa? Ingat tadi di awal-awal saya bilang bahwa kalau kita tahu beda waktu antara satelit dengan receiver atau tempat kita berada alias waktu tempuh atau waktu yang dibutuhkan oleh gelombang mulai dari dipancarkan ting, dari satelit sampai akhirnya diterima oleh kita itu berapa jarak beda waktunya maka kita akan bisa menentukan jarak dari satelit menuju ke kita. Dan ingat kalau jarak itu bisa ditentukan maka kalau posisi dari satelit kita bisa tahu jadi kita bisa tahu posisi kita. Ingat di perpotongan kebuka eh kemuka ataupun perpotongan kebelakang dari kuliah pemetaan teristris ataupun penentuan posisi. jadi intinya itulah yang dikirim oleh GPS satelit GPS atau GNSS dia mengirimkan posisinya jadi gelombang yang diterima oleh kita itu data atau informasinya sebenarnya bro aku satelit nomor 5 satelit nomor 5 aku ini posisinya di sekian-sekian dan aku tadi mancarin gelombang yang kamu terima itu sekitar 15 detik yang lalu oh berarti butuh waktu 15 detik ya untuk lewat dari satelit menuju ke kita akhirnya kita bisa tahu jaraknya berapa tinggal 15 detik dikali 3 x 10 pangkat 8 meter per sekon atau kecepatan cahaya pada dasarnya sistem GPS adalah seperti itu sehingga prinsip dasar penentuan posisinya adalah reseksi dengan jarak reseksi itu perpotongan ke belakang kalau ada yang lupa reseksi itu adalah perpotongan ke belakang sebenarnya adalah seperti itu materi GPS ini sebenarnya hanyalah kick off atau pembuka saja kalau Anda nanti di semester 6 maaf di semester 5 akan ada yang lebih dalam lagi yaitu di mata kuliah survei GNSS disini saya hanya menjelaskan secara umumnya saja yang mana nanti membuat Anda tahu oh GPS itu begini oh GNSS itu begitu dan ingat kemampuan GPS itu bisa mendapatkan informasi mengenai posisi kecepatan dan waktu kita secara cepat akurat murah dan di mana saja tanpa tergantung cuaca tidak hanya GPS ini sebenarnya GNSS juga alias GPS GLONASS KOMPAS dan GALILEO serta QZSS dan IRNSS itu semuanya bisa melakukan hal yang sama yaitu mendapatkan posisi kecepatan dan waktu secara cepat akurat murah dan dapat dilakukan di mana saja nah seberapa akurat sebenarnya sih ketelitiannya bisa kita lihat di bagian kanan bahwa ketelian posisinya itu bisa sampai milimeter atau dari meter sampai milimeter kecepatannya bisa sampai sentimeter per detik waktunya bisa ketelitiannya beberapa nanodetik kenapa kok bisa sampai nanodetik karena di GPS sana itu ada jam atom dan kita sama-sama ingat materi beberapa pekan yang lalu bahwa jam atom itu khususnya hidrogen maser itu kehilangan satu detik dalam 150 ribu tahun gitu ya jadi kamu mau hidup 150 ribu tahun bedanya cuma satu detik salahnya kalau pakai hidrogen maser apalagi cuma mengukur sekian sepersekian detik dan ingat juga ukuran waktu kemarin kan sangat-sangat penting untuk menentukan jarak beda waktu kecil aja salah kecil aja bisa jadi menentukan jarak yang lumayan jauh nah kita lanjut ke ada apa aja sih dalam sistem GPS gitu ya dalam sistem GPS pada dasarnya itu ada tiga bagian yaitu bagian pertama adalah bagian satelit bagian kedua adalah bagian kontrol sistem atau sistem kontrol bagian ketiga adalah user atau pengguna bagian pertama atau satelit itu sering sekitar bagian dari sistem GNSS satu satelit atau kalau saya biasanya adalah bilang space segment ya atau segmen angkasa lalu yang kedua adalah kontrol sistem atau dalam hal ini adalah kontrol segmen lalu yang terakhir adalah receiver atau pengguna dalam hal ini bisa saya bilang sebagai user segment jadi ada tiga satelit kontrol sistem atau kontrol segment dan juga receiver nah kesemuanya akan saya jelaskan di materi hari ini di bagian pertama saya akan cukup sampai di satelit saja nanti di bagian kedua saya akan menjelaskan kontrol sistem dan user segment nah kita lanjut adik-adik sekalian yang pertama bahwa ternyata saya ingatkan ya bahwa segmen GPS itu ada tiga satelit atau space segment kontrol sistem atau kontrol segment dan juga user atau receiver atau user segment kesemuanya akan ada penjelasannya dan kalau Anda lihat secara umum yang melakukan komunikasi dua arah itu sebenarnya hanya space segment atau satelit dengan kontrol segment kita sebagai pengguna kalau kita sebagai pengguna kita hanya bisa menerima sinyal saja kita tidak pernah bisa mengirimkan sinyal itulah kenapa GPS itu sering dibilang sebagai sistem yang bebas hack atau sistem yang tidak mungkin bisa di retas atau di hack kenapa? karena kita tidak bisa mengirimkan apa-apa sinyal ataupun mengirimkan gangguan apa-apa ke si satelitnya karena kita hanya menerima saja nah tugasnya beda-beda ya kalau tugasnya space segment itu adalah mengirimkan sinyal ke kita tugasnya kontrol segment atau kontrol sistem itu adalah mengontrol dan juga memaintenance atau memelihara si satelit agar tetap tempatnya dan juga melakukan sebagaimana dia ingin dilakukan dan terakhir kalau user itu ngapain user ya mencari atau mendapatkan posisi si user ini berada itu adalah tugas dari si usernya menghitung koordinat kecepatan informasi waktu atau parameter-parameter yang lain kita masuk ke yang pertama beberapa pekan lalu sudah belajar orbit ingat ya ada enam orbit elemen keplerian orbit nah ini yang sedikit saya jelaskan yang pertama adalah orbit satelit GPS bentuknya mendekati lingkaran E-nya atau eksentrisitasnya 0,02 kalau Anda ingat praktikum 5.1 5.2 5.6 sorry 6 ataupun praktikum 7 yang akan dilakukan di pekan ini semuanya itu menggunakan atau semuanya itu digunakan untuk mengetahui orbit dari si GPS salah satu contohnya kan gitu ya nah bidang orbitnya ada enam satelit per orbit ada empat tapi ini hanya konsep saja nanti akan saya jelaskan as in tahun 2020 Maret 2020 ada berapa satelit jadi secara konseptual satelit GPS yang dibutuhkan agar setiap posisi di permukaan bumi itu bisa didapatkan koordinatnya itu adalah 24 tapi kenyataannya sekarang malah lebih dari 24 yang sudah meluncur berapa nanti akan saya jelaskan intinya ada enam bidang orbit dan minimal per orbit itu ada empat satelit inklinasinya adalah 55 derajat rata-rata ketinggian dari permukaan bumi adalah 22.000 kilometer yang mana kalau bisa kita anggap berarti R-nya atau jarak dari pusat bumi itu adalah sekitar 28 sampai 29.000 kilometer kalau ada yang tanya di lapisan atmosfer yang mana ini sudah tidak ada atmosfernya berarti GPS ini dan periodenya untuk melengkapi satu revolusi atau satu perputaran atau satu orbit itu adalah 11 jam 58 menit mirip seperti kalau hari sidereal atau sidereal day sidereal day 23 jam 56 menit itu kamu bagi menjadi 2 jadi setengah hari sidereal day itu adalah orbit dan periode orbit atau waktu yang dibutuhkan oleh si satelit GPS untuk memenuhi satu perputaran itulah periodenya nah satelit GPS ini ada sekalian ternyata dibagi menjadi 1 2 3 4 5 6 7 kalau di bawah malah dibagi menjadi 8 dibagi menjadi apa dibagi menjadi 8 blok 8 bagian 8 generasi mirip seperti kalau Anda punya motor supra atau vario vario kan beda-beda terus vario awal bangun 2004 vario 2006 vario 2009 sampai sekarang vario yang paling baru namanya sama vario cuman jenisnya bagaimana permesinannya dan yang lain-lain kan berbeda ini mirip seperti satelit GPS ini artinya namanya tetap sistem satelit GPS tapi bagaimana teknologi yang disimpan di setiap satelit di setiap blok itu beda-beda jadi mulai ada blok 1 sampai sekarang blok 3 ada blok 3A bahkan blok 3F yang tadi saya sudah jelaskan bahwa harusnya agar bisa berjalan minimal itu ada 24 tapi kalau Anda lihat di sini bahwa seiring berjalannya waktu blok 1 ini sudah tidak dipakai lagi kenapa karena blok 1 sudah tidak ada yang healthy atau tidak ada yang sehat iyalah sudah dari tahun 78 sudah bangkotan sekali ya sudah hampir 40-an tahun lebih dari 40-an tahun dan ingat hebat sekali blok 1 itu 10 sukses 1 gagal terbit atau gagal meluncur nah yang selanjutnya ada yaitu blok 2 blok 2 tahun 89 sampai 90 ini juga sudah tidak dipakai ada 9 kesuksesan tapi sekarang sudah tidak ada yang dipakai blok 2A itu juga sudah tidak ada yang dipakai 0 gitu ya blok 2R yang dibuat di tahun 97 sampai 2004 sekarang ke-12 ke-12 nya masih dipakai ingat di sini ada 12 ya nah 2R ini apa 2R adalah replenishment satellites atau satelit yang definisinya adalah atau artinya adalah satelit yang digunakan untuk menggantikan replenishment satelit itu berarti satelit yang digunakan untuk menggantikan itulah kenapa namanya R 2R berarti satelit yang digunakan untuk replenish atau memulihkan atau menggantikan satelit-satelit sebelumnya ini masih dipakai ke-12 ke-12 nya lalu selain 2R ada juga 2RM kenapa ditambahin M karena ada modernize apa yang dimodernisasi nanti akan saya jelaskan di belakang tapi ada yang dimodernisasi atau ada yang di upgrade nah 2RM itu dari 8 yang sudah terbang sisa 7 yang dipakai satunya tidak dipakai lagi nah lalu ada 2F 2F itu adalah follow on alias satelit lanjutan gitu ya itu juga ada 12 dan ke-12 12 nya dipakai nah lalu terakhir ada satelit 3A 3A itu next generation mirip kayak kalau iPhone berarti iPhone 1 iPhone 2 iPhone 3 nah ini iPhone 3 3S 3SE 3R 3X 3MAX terserah itu kan beda-beda semua nah ini selain 2F barulah sekarang ada yang namanya 3A gitu ya nah 3A itu sudah meluncur 2 dan yang sekarang di orbit adalah 2 nah masih ada lagi ini 3F 3F itu berarti apa 3 follow on tapi masih belum ada kejelasannya ini update terakhir bulan Agustus tanggal 22 tahun 2019 2019 dan ingat apa yang berarti totalnya yang di currently in orbit and healthy yang sekarang ada di orbit dan sehat itu ada 33 satelit sangat-sangat banyak jadi banyak yang menjadi tidak hanya 24 nih sekarang 33 artinya berarti apa satelitnya semakin teliti nanti dalam menentukan posisi Anda yang ada di permukaan bumi tersebut nah kalau Anda lihat disini jadi blok 2R disini ada tulisannya 12 disini ternyata 11 yang operasional ini yang paling baru ya ini update Maret 2020 ini 2R lalu 2RM itu ada 7 operasional 2F ada 12 operasional 3 3F itu ternyata hanya 1 yang operasional beda antara 3R sorry 2R 2RM 2F dan 3 itu adalah ada pada sinyal yang diterima dan sorry sinyal yang dipancarkan dan juga apa dan juga ada perbedaan di beberapa sinyal-sinyal yang lain nah ini nanti akan saya jelaskan tidak saya jelaskan lebih banyak tapi penjelasan mengenai perbedaan sinyal-sinyalnya itu akan dijelaskan sama Pak Redo di kuliah geodesi maaf di survei GNSS di semester 5 tapi intinya sekarang sampai tahun 2020 itu ada 33 satelit yang meluncur atau sudah ada di atas dan siap untuk membantu kita mendapatkan posisi adik-adik sekalian nah kalau Anda lihat ingat tadi ada berapa orbit GPS itu ada 6 ya A sampai F 1 2 3 4 5 6 nah orbit A sampai F ini itu memiliki ascending node atau ascending node masih ingat ya ascending node atau RAN RAN geographic longitude of the ascending node atau kalau itu namanya right ascension of ascending node masih ingat RAN atau omega besar gitu ya kalau dalam kuliah kita kemarin omega besar begini omega besar nah setiap orbit itu minimal ada 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ada yang 5 1 2 3 4 5 ada yang 5 dan ada yang 2 3 4 ada yang 6 dan ingat yang masih banyak dipakai adalah warna biru yaitu 2R dan 2RM warna hitam merah juga banyak 3 disini baru 2 karena Anda lihat kalau disini ada 2 yang beroperasi 3A sama ya ini update terakhir 17 Maret tahun 2020 sekitar 1 bulanan yang lalu sekarang tanggal 14 ini kalau Anda lihat ada berapa Pak orbit satelit itu ada 6 setiap orbit minimal ada 4 harusnya berarti totalnya berapa ada 2-4 tapi karena GPS itu lumayan keren gitu ya dia bisa upgrade dirinya walaupun sebenarnya tidak dibutuhkan banget akhirnya sekarang ada 33 satelit dan ketiga-tiganya bergerak dengan baik ingat ya kalau di jumlah ada 33 nah apa sih peran satelit itu ada di sekalian sebenarnya peran satelit itu gampang seperti tadi yang saya bilang ya satelit GPS itu memancarkan sinyal memancarkan sinyal kemana ke segala arah yang mana gara-gara dia memancarkan ke segala arah dia akhirnya bisa diterima di permukaan bumi tempat Anda menaruh receiver atau penerima sinyalnya sinyal tidak akan bisa diterima kalau tidak ada yang menerima jelas ya mirip kayak radio kamu jalan tiba-tiba bisa dengerin radio tanpa ada alat radio tidak mungkin kecuali hidungmu bisa menjadi tuner dan juga kupingmu bisa melakukan demodulasi dari sinyal yang dipancarkan oleh radio jadi harus ada receivernya harus ada alat penerimanya yang diterima oleh si penerima itu pada dasarnya adalah sesuatu yang diberitahu oleh satelit sesuatu yang dikirimkan oleh satelit apa yang dikirimkan oleh satelit yang dikirimkan oleh satelit adalah posisi satelit itu ada di mana jarak dari satelit ke kita ada di mana dalam hal ini adalah diinformasikan beda waktunya lalu informasi waktu ketika gelombang itu dipancarkan dari si satelit itu jadi informasi pentingnya ada tiga posisi satelit ada di mana dalam sistem koordinat Cartesian lalu jarak ke satelitnya berapa dari si receiver ini berada dalam hal beda waktu dan juga informasi waktu ketika satelit ini memancarkan gelombangnya yang akhirnya ditangkap oleh si receiver itu nah itu adalah yang biasanya kita gunakan tapi selain itu satelit juga bisa mengirimkan informasi oh saya sehat oh saya enggak sehat jangan dipakai data saya agar apa agar kita tahu manakah sinyal yang bisa kita pakai atau manakah sinyal yang harusnya tidak kita pakai nah ingat juga kalau kita punya satu titik di permukaan bumi gini ya kalau ada banyak satelit ada banyak satelit apabila kita mengetahui jarak jarak lalu disini ada jarak yang lagi jaraknya lagi disini kita bisa mengetahui X Y dan Z atau posisi dari titik kita berdiri menggunakan reseksi atau menggunakan perpotongan ke belakang itu adalah inti dari GNSS atau dalam hal ini GPS nah satelit GPS kalau Anda lihat itu seperti stasiun radio gitu ya dia memancarkan sinyal gitu sinyal radio ada berapa frekuensi dulunya 2 sekarang 3 satelit ini dilengkapi dengan jam atom ingat dan orbit dan juga satelitnya ini dibuat sedemikian rupa agar minimal di setiap titik di permukaan bumi itu pasti ada 4 sampai 10 satelit yang bisa terlihat contoh kalau Anda lihat kita berdiri di itu yang warna merah titik di permukaan bumi itu ada di Amerika di Colorado Springs kalau Anda lihat at any given moment ini buminya kan berputar ya bisa Anda hitung berapakah satelit yang kelihatan dari titik tersebut ini posisinya ada 6 8 9 10 jadi selalu minimal 4 biasanya sampai 10 kenapa kok perlu ini nanti sama Pak Redo akan dijelaskan ya perlu karena butuhnya memang segitu agar nanti bisa digunakan untuk menentukan posisinya contoh kalau di Indonesia itu bisa 6 sampai 9 yang terlihat mau dari Bekasi mau dari Portugal mau dari Metro Kibang mau dari Pesibar mau dari mana lagi menggala semuanya akan bisa mendapatkan posisi atau bisa melihat minimal 4 satelit GPS dan maksimal bisa lebih dari 9 atau 10 itulah nanti akan menjadi tugas tugasnya kalian adalah ada 2 tugasnya yang tugas pertama sekarang nanti gitu ya kalian silakan mengukur koordinat sebuah titik yang ada di dekat rumah Anda menggunakan GPS menggunakan alat yang alat HP Anda yaitu menggunakan aplikasi mobile topographer nanti tolong diberikan koordinatnya berapa jumlah satelit yang terlihat berapa dalam hal ini satelit GPS yang terlihat berapa GLONES yang terlihat berapa Galileo yang terlihat berapa kompas yang terlihat berapa itu adalah tugasnya dikumpulkan pekan depan di e-learning jangan lupa nah lanjut kalau kita lanjut ke materi selanjutnya ada di sekalian materi selanjut bukan yang selanjutnya saya mau jelaskan adalah ternyata kalau GPS itu ada 32 satelit yang sekarang ada nah kalau GLONES ternyata ada 23 nah kalau Galileo baru 12 kalau Beidou eh ternyata baru 7 gitu ya dan ini beda-beda semua ya berapa banyak revolusinya ada yang 2 per hari ada yang 17 per 8 ada yang 17 per 10 dan ada yang 13 per 7 inklinasinya juga beda-beda tapi pada dasarnya hampir sama semua yaitu ada di sekitar 50-an lalu jumlah orbitnya ada yang 6 ada yang hanya 3 tapi yang pasti jaraknya pasti tidak jauh-jauh ya artinya jaraknya itu berada pada kisaran 19.000 sampai 23.000 kilometer dari permukaan bumi jadi kalau Anda tanya Pak GPS GLONES Galileo dan Beidou itu masuk orbit apa Leo Mayo atau Geo Pak jawabannya adalah orbit Mayo atau medium earth orbit bukan geo karena kalau geo adalah geostationer kalau Leo adalah low earth orbit nah sekarang kita lanjut kalau tadi kita menjelaskan GPS saya menjelaskan GLONES GLONES itu ada 3 orbit orbitnya ascending node nya ada di sekitar 80-an lalu ada di 200-an dan ada di 320-an dan di setiap orbit itu ada 1,2,3,4,5,6 ada minimal 6 satelit kalau ini ada yang 1,2,3,4,5,6,7,8 ini 1,2,3,4,5,6,7,8,9 ini ada 6 ini ada 8 dan ini malah ada 9 dan ada 2 kalau tadi jenis-jenis satelitnya GPS ada banyak mulai dari 1 sampai 3F atau 3A disini hanya ada 2 hanya ada GLONES-M dan GLONES-K yang baru itu adalah GLONES-K yang baru adalah GLONES-K yang agak lama GLONES-M itulah kenapa GLONES-K hanya ada 1 dan 2 saja sedangkan GLONES-M nya ada banyak GLONES-M nya ada mencapai berapa ini kalau Anda hitung 14 ditambah 9 23 23 dikurangi 2 ada 21 dari si GLONES-M ada 21 GLONES-M dan 2 GLONES-K nah GLONES itu aslinya 24 tapi kurang maksudnya belum dapat sekarang hanya ada 23 dan yang pasti ada GLONES-M dan GLONES-K dulu ada GLONES-Biasa tapi GLONES-Biasanya sudah tidak ada yang aktif sekarang nah sekarang yang aktif ada GLONES-M dan ada GLONES-K bedanya sama GPS apa? bedanya sama GPS tadi sudah saya jelaskan ada pada ketinggian orbitnya revolusinya lalu inklinasinya berapa banyak orbit jenisnya dan berapa jumlah satelit yang ada di atas langit kita sekarang nah ini adalah salah satu contoh satelit GLONES-M ini adalah khususnya GLONES-M gitu ya nah yang menjadi beda adalah dari sekalian kalau Anda lihat ini penting bagi nanti ketika kuliah sama Pak Redo yaitu kalau GPS dan yang lain GPS dan yang lain itu menggunakan CDMA atau pakai code sedangkan kalau GLONES itu menggunakan sistem yang agak berbeda yaitu FDMA atau frekuensi ini maksudnya apa nanti Anda bisa cari di internet maksudnya apa intinya adalah cara modulasinya beda kalau modulasinya GPS dan yang lain-lain itu pakai code atau pakai kode modulation kalau ini adalah yang dimodulasi berdasarkan frekuensinya masih ingat kemarin ya materi tentang modulasi dan juga materi tentang gelombang nah ini selanjutnya ada yang namanya Galileo nah Galileo itu sistem satelit yang digunakan atau yang dikembangkan oleh Uni Eropa atau European Union pertama jaman dulu tahun 2008 dan 2005 itu namanya GEOV satelit coba-coba namanya Galileo in Orbit Validation Elements jadi dia mau nyoba bisa gak sih saya bikin satelit yang dibawa ke atas ternyata bisa setelah GEOV dilanjutkan ke Galileo Galileo itu menggunakan atomik menggunakan jam atom hidrogen maser yang satu detik dalam 150 ribu tahun itu ya jadi sangat-sangat sangat-sangat teliti dan sangat-sangat hebat gitu ya ketelitiannya nah sekarang yang sudah bisa dipakai itu sekitar belasan dan juga Alhamdulillah harusnya sekarang FOC atau fully operational apa namanya capability full operational capability-nya itu dimulai tahun 2020 tapi sayangnya karena masih COVID dan yang lain-lain seingat saya sampai sekarang masih betul-betul belum belum betul-betul beroperasi sepenuhnya masih sekitar 70 atau 80% Galileo ya kalau Anda lihat di sini ada tiga orbit lagi-lagi orbit pertama hanya ada dua orbit kedua ada tiga orbit keempat ada satu dua, tiga, empat, lima, enam ada enam kalau Anda lihat ada dua orbit ada dua satelit yang agak beda orbitnya nah ini karena terjadi kesalahan dalam peluncurannya sehingga dua orbit dua satelit ini nomor 14 dan nomor 18 itu orbitnya agak aneh dan sudah tidak bisa diapapain lagi karena sudah tidak memiliki power yang bisa dibuat untuk mengganti orbitnya nah itulah kenapa pada dasarnya yang ngomongnya memang orbitnya tiga tapi hasilnya orbitnya empat karena satelit 14 dan 18 itu agak salah orbitnya bukan di orbit yang ketiga kalau Anda lihat jumlahnya masih baru 11 separuh dari 24 yang dibutuhkan nah terakhir jadi pakai China pilih China China ini namanya Beidou atau kompas nah ingat Beidou atau kompas ini agak sedikit beda sistemnya kalau yang lain itu pinginnya meo semua gitu ya 24 di meo semua alias di medium orbit semua nah tapi China ini tidak hanya pingin punya yang di medium orbit dia pingin punya di geostasioner dan di geosinkronus yang agak naik ke atas di daerah China jadi geostasioner mau ditaruh di atas Indonesia pas lalu incline geosinkronusnya mau ditaruh di atas China jadi totalnya pingin itu dia punya 35 satelit nah sampai sekarang seingat saya itu ada banyak ada sekitar 20-an lebih kalau tidak salah si Beidou itu jadi saya ingatkan ada mio ya ada mio yang seperti orbit GPS biasa lalu ada juga yang lebih sedikit berbeda dengan yang lain yaitu ada ada orbit geonya geostasioner pinginnya ditaruh di atas Indonesia kebanyakan lalu ada IGSO atau geosinkronus mirip seperti geostasioner tapi ada inklinasinya kalau kamu ingat kan seperti contoh QZSS atau Michibiki milik Jepang itu adalah contoh satelit IGSO atau Molnia milik siapa namanya Rusia itu adalah contoh satelit yang itunya adalah IGSO itu ada di sekalian nah sampai disini dulu materinya untuk part pertama ini semoga bisa dimengerti dengan baik apabila ada pertanyaan bisa langsung disampaikan di chat yang kok di chat maaf di apa namanya format yang akan saya berikan kepada Anda seperti biasa di formulir Google Sheet kalau ternyata tidak ada pertanyaan lagi saya cukupkan sampai sini terima kasih sampai ketemu di part 2 2 menit atau 3 menit lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati